oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua teman-teman apa kabarnya nih mudah-mudahan selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya amin amin ya Allah ya rabbal alamin nah teman-teman kali ini aku mau food preparation tapi sebelum itu aku mau unboxing dulu paket dari goto hardware nah buat teman-teman yang belum tau goto hardware ini merupakan official store di seluruh marketplace mulai dari shopee tokopedia, blibli jadi id, bukalapak, dan lazada teman-teman gak usah khawatir kalau order disini liat packagingnya aja udah safety banget ya jadi lapis bubble wrap yang tebal banget kayak gini ya teman-teman nah yang pertama aku mau unboxing goto food storage candy ini yang ukuran 370 ml itu buat cemilan iya itu buat makanan ini tebal bisa buat cemilan bisa buat makanan makin roti bisa buat makanan ya disini juga ada ini oh ini bisa dibuka gitu loh bisa dibuka biar ada udara nah ini yang ukuran 640 ml nah untuk keunggulan dari produk ini terdapat lid atau ventilasi udara agar makanan panas tidak cepat basi terbuat dari bahan kaca berkualitas yang tahan panas dan dingin dengan fitur seal lock yang rapat membuat tutup tetap stabil dan menjel makanan tidak tumpah nah untuk ketahanan panasnya bisa diminis 20 derajat sampai 400 derajat celcius jadi tentunya aman disimpan di kulkas hingga memanaskan di microwave dan oven dan ini tuh mudah dibersihkan tanpa meninggalkan bau bisa juga dicuci pada dishwasher nah yang kedua ini aku mau review goto kitchen scale tesla nah ini kayak timbangan gitu ya teman-teman tampilan layarnya LCD lampu LED muatan maksimal 3 kg nah keunggulan dari produk ini mempunyai layar dengan lampu LED yang dapat melihat angka dengan jelas saat timbangan sedang digunakan nah terus selanjutnya aku mau unboxing goto hand mixer lira nah untuk materialnya ini dari plastik kecepatannya 1200 rpm tegangan 220 volt dan dayanya 100 watt nah terdapat 2 alat pengaduk dan 2 alat pengaduk adonan nah terdapat 5 pilihan kecepatan juga ya untuk mengolah makanan semakin lebih baik dilengkapi lubang pembuangan angin yang dapat menjaga agar mixer tidak overheating saat digunakan ini didesain ergonomis banget ya teman-teman nyaman untuk digenggam serta ringan untuk digerakan dan aku gak sabar banget buat nyobain mixer goto lira ini nah untuk cara pembeliannya kunjungi toko goto hardware di marketplace shopee tokopedia blibli jadi ai di bukalapak dan lazada nanti aku cantumin link produknya di description box ya teman-teman nah sekarang ini aku mau cobain ketiga produknya kebetulan ini aku mau coba bikin roti aku udah lama banget gak bikin roti ya teman-teman dulu sih aku pernah jualan roti tapi untuk sekarang aku vakum dulu nah ini aku takar dulu terigunya di 223 gram ini aku pake terigu yang kunci biru atau protein sedang bagusnya sih kalo bikin roti itu pake terigu yang cakra karena disini adanya kunci biru jadi aku manfaatin yang ada aja nah ini untuk timbangannya sendiri ini otomatis nyala gitu ya untuk lampunya aku pake gulanya gula halus jadi biar cepetnya tuh ke adonan gitu nah terus ini aku pake susu cair atau susu UHT tapi kalo untuk susu ini bisa dikira-kira gitu ya teman-teman soalnya tergantung dari tekstur terigunya juga ya teman-teman selamat menikmati 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 Nah ini untuk yang pertama Aku aduk dulu bahan keringnya semua Pake hand mixer gotolira Nah ini pas aku pake tuh mixernya ringan banget ya temen-temen Karena ukurannya yang mini ya Jadi gak pegel juga ke tangan Nah kalo adonan sudah menggumpal kayak gini Aku ganti pengaduknya Pake yang untuk buat roti kayak gini ya temen-temen Emang bikin roti itu tantangannya disini ya Gimana caranya adonan biar keaduk Terus bisa kalis Tentunya butuh kesabaran juga sih Nah ini aku pake mixer lira ini Mudah banget ya temen-temen Cuman trik ngaduknya tuh harus kayak gini nih Diangkat-angkat gini Karena ukurannya yang mini Jadi adonannya tuh gak ikut maju ke atas gitu Nah terakhir ini aku mau aduk sedikit Biar agak kalis Tapi menurut aku ini hasil adonannya lumayan ya temen-temen Wah aku gak nyangka loh Bikin roti pake mixer mini Ternyata berhasil juga bikin adonan yang lumayan kalis ya Nah setelah ini adonannya diistirahatin dulu Biar raginya bekerja Aku tutup dulu pake tisu Atau bisa juga pake lap sih Nah nanti diamkan kurang lebih 30 menit Sampai adonannya keliatan mengembang gitu Nah ini udah 30 menit kurang lebih Dan alhamdulillah adonannya berkembang Nah terus ini aku kempes-kempesin dulu Biar si udaranya keluar Nah ini aku mau coba food storage-nya Sebelumnya aku mau takar dulu adonan rotinya Nah untuk roti ini Lebih bagusnya ditimbang gini ya temen-temen Jadi biar sama rata gitu ukurannya Aku pake ukuran 41-42 gram gitu Ukuran sedang aja ya temen-temen Jadi biar pas juga untuk ditaruh di food storage-nya Nah setelah selesai di bulat-bulat kayak gini Aku tutup dulu istirahatin dulu Kurang lebih 10 menitan sambil nunggu ovennya dipanasin Nah ini untuk sisanya Aku taruh disini aja Jangan lupa untuk panasin oven dulu Kurang lebih 10-15 menit Aku pake api atas bawah Di 180 derajat celcius Selama 30 menit Nah kalo udah keliatan setengah mateng Olesin dulu pake kuning telur Nah untuk adonan kuning telurnya Aku cantumin di layar ya temen-temen Ini anak-anak udah gak sabar banget Buat cobain rotinya Dan ya Alhamdulillah Roti kali ini berhasil Dan ini tuh aromanya wangi banget temen-temen Kayu L supporting Kami L湯 Kami Lê Lê Terima kasih telah menonton! 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 Karena aku takutnya temen-temen bosen ngedenger suara aku terus Jadi aku coba buat video ASMR Food preparation ya Nah tadi total belanjaan aku sebesar 150 ribu kurang ya temen-temen Masih ada sisa Nah belanjaan ini biasanya cukup buat 6 hari Karena suami aku kan lembur Jadi insya Allah bisa cukup Ini biasanya untuk sehari itu 2 kali makan Biasanya aku selingin sama cemilan-cemilan gitu ya temen-temen Untuk porsi aku dan 2 orang anak kecil ya Jangan lupa disesuaikan lagi sama kebutuhan kita masing-masing Karena setiap kebutuhan rumah tangga itu pasti berbeda-beda Jangan lupa di like, comment, subscribe See you in 135 episode Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh